Pemerintah Kota Pontianak menyetujui penerapan sekolah tatap muka pada Januari 2021 mendatang. Wali Kota Edirus di Kamtono menilai pihaknya memang telah melakukan berbagai persiapan untuk melaksanakan proses belajar-mengajar secara langsung. Dinas Pendidikan dan Sekolah harus mempersiapkan penerapan protokol kesehatan saat proses belajar tatap muka berjalan. Sementara bagi siswa, untuk mengikuti pembelajaran tatap muka, harus mendapat persetujuan orang tua. Sebenarnya tidak ada yang baru, karena tatap muka ini kemankun Pak Menteri sudah menyampaikan harus ada tiga unsur yang mendukung dari pemerintah, dari pemisi sekolah, dari orang tua, dan dari kepala sekolah itu sendiri. Dan itu tidak dipaksakan. Selama pandemi masih diberi toleransi bagi orang tua yang masih khawatir ratanya terpapar ya, karena nanti tidak ada. Wacana Sekolah Tatap Muka pada Januari 2021 juga mendapat dukungan dari DPRD Kota Pontianak. Namun, DPRD meminta pelaksanaan belajar tatap muka harus disiapkan secara matang, jangan sampai muncul kelas terbaru. Nah, anak-anak ini juga harus kita persiapkan bagaimana protokol kesehatan pada saat, karena sangat-sangat jangan sampai ini menjadi permasalahan baru pada saat ini diterapkan. Itu yang kita harus waspadai. Sebelumnya, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Nadiem Makarim, resmi mengumumkan sekolah tatap muka pada Januari 2021. Meski diperbolehkan, namun pembelajaran sistem ini tidak diwajibkan, tergantung kewenangan pemerintah di masing-masing daerah. Dion Setiawan, Kompas TV, Pontianak, Kalimantan Barat.